mandau terbang itu benar-benar gak ada yang katanya bisa penggal kepala yang berbau orang Madura dulu itu hanya isu ya semua korban itu meninggal karena memang saling berhadapan ya tapi menurut Pak Adi sendiri memang tidak ada itu tidak ada mas iya waktu zaman Nabi pun pedangnya Saidinadi memang terbang dimana punya pedangnya Saidinadi kurang dayak iya terbang di tangannya dibabadakan dengan orang karena saya sendiri enggak tahu Pak Adi tapi dari cerita-cerita ini seperti itu enggak ada mas saya orang kelahiran langsapin kok enggak ada itu tapi untuk posisi sekarang ini Pak Adi kalau melihat saudara-saudara kita di dayak seperti apa enggak biasa biasa saja ya yang sudah-sudah oh yang sudah-sudah enggak perlu diperpanjang enggak diperpanjang yang yang dulu sudah dikuburkan jangan dibongkar-bongkar lagi itu cerita kelam menuju kebesaran bangsa ini iya man biasa yang sudah dikuburkan yang sudah dikuburkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diperadaan sebuah bekas penampungan pengungsi sampit tahun 2001 jadi dari cerita beliau tadi bapak-bapak yang sempat saya ajak ngobrol ya konon di area sini dulu ada setidaknya sekitar 3.000 ya hingga 5.000 pengungsi dan sekarang hanya tinggal 10 kakak saja dan dulu banyak rumah-rumah yang dibangun pemerintah di sini namun sekarang hanya beberapa saja yang masih bertahan teman-teman kita akan coba eksplor ya melihat sekitar lokasi ini seperti apa gitu ya dan langsung saja ya daripada kita penasaran teman-teman penasaran aku juga penasaran gitu loh pengen lihat sekitar sini bekas pengungsian tragedi sampit ya yang terjadi tahun 2001 itu kondisinya seperti apa gitu ya sekarang teman-teman langsung saja kita eksplor oke teman-teman jadi kondisinya seperti ini ya bekas barak-barak pengungsian tragedi sampit yang terjadi tahun 2001 ya jadi pada saat kejadian memang banyak sekali warga masyarakat Madura yang pada akhirnya mengungsi dan ditempatkan di beberapa tempat yang berbeda diantaranya adalah tempat yang satu ini dari cerita-cerita ataupun penturan bapaknya ya dulu di sini itu full ya penuh dengan rumah-rumah yang memuanjang hingga ke sana namun sekarang rumah-rumah tersebut sudah pada hancur sendiri atau bahkan dibongkar ya oleh beberapa orang untuk dimanfaatkan gitu karena sudah tidak ada pengguninya teman-teman jadi memang rumah-rumah yang berada di sini itu dibangun oleh pemerintah ya dan saat ini tinggal 10 kakak saja yang mendiami lokasi ini gitu loh saya perhatikan bentuk rumahnya juga kotak-kotak yang seperti ini ya teman-teman nah seperti ini jadi rumah-rumah di sini itu memang rumah-rumah yang dijadikan sebagai tempat pengungsian dulunya gitu ya namun sekarang sudah banyak yang hilang rumah-rumahnya hanya beberapa unit saja ini yang masih berdiri dengan kokohnya ini teman-teman semua yang menempati rumah-rumah yang berada di sini itu dulunya merupakan pengungsi sampit semuanya ya wah disana ada anak-anak juga ternyata yang lagi main-main memang banyak sekali dulu pengungsi-pengungsi yang berada di tempat ini ya namun seiring dengan berjalannya waktu para pengungsi tersebut berangsur-angsur menghilang untuk melanjutkan kehidupan berikutnya gitu loh seperti ini teman-teman luar biasa banget hanya beberapa ya yang masih bertahan monggo pak amit wah ada anak-anak juga yang lagi bermain teman-teman keren ini lokasinya ya halo siapa namamu siapa namamu letole permisi mas monggo ini apa ini mas ini itu apa namamu siapa namamu namamu siapa oh namamu lagi main apaan kamu lagi main apa itu ini ini cari gelas-gelas gelas-gelas kelas berapa kamu sekolah kelas teluk kelas tiga kelas tiga gitu ya jadi diantaranya yang di depan kita ini teman-teman ya jadi yang seperti itu rumah yang bapaknya sempat kita interview tadi ya memang hanya tinggal beberapa unit saja sih rumah di tempat ini rumah-rumah pengungsiannya gitu ini rumahnya bapaknya tadi ya tapi bapaknya sedang keluar sih seperti ini disana hanya tinggal satu rumah saja teman-teman dan dulu memang apa rumah-rumah pengungsi ini ya konon memang memuanjang sampai kesana begitu namun sekarang udah tinggal beberapa saja gitu lumayan dingin sih disini karena banyak pohon-pohon yang seperti ini ya permisi bu ambil gambar ambil video ini rumah terakhir ini bu ya iya oh iya iya saya dari Ngawi saya punya dari Jawa dari Jawa dari Ngawi maaf ibunya dulu juga salah satu pengungsi iya yang dari Sampit ya iya tahun berapa bu jenengan kesini anda kesini 2000 akhir tahun 2000 akhir ya berarti sebelum meletusnya kejadian itu ya 2001 ya atau kesini sudah sudah mulai rame disana ya saya disana yang baru rame oh saat disana mulai rame ibunya balik kesini iya oh gitu ya gak ingin kembali lagi ke Kalimantan bu ingin tapi suami gak mau oh suami gak mau iya disana kerja disini sudah kerja kan oh begitu ya saudara-saudara masih ada bu yang disana masih ada saudara masih ada ya sempat melihat kerusuhan disana dulunya sebelum ngungsi pulang kesini ibunya dulu melihat melihat ya pas rame rame nya dulu iya di pelabuhan pelabuhan dapar oh gitu ya ada trauma ketakutan bu ada sedikit sedikit ya tapi ini kan kejadian sudah berpuluh tahun yang lalu ya iya sekarang kan sudah aman gitu iya banyak orang pulang sudah disana saudara masih ada disana saudara juga masih banyak berada disana ya iya oke oke jadi yang tinggal disini ya cuman beberapa orang ini saja ibunya ya cuman beberapa orang ini ya ada sepuluh kakan ya iya palingnya iya 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 anak ada di kelimantan dua oh sudah anaknya sudah dewasa iya di kelimantan iya iya sudah gak ada trauma-trauma lagi dengan kalimantan lahir disini anak oh anaknya lahir disini ya jadi belum tau ya kejadian saat itu oke terima kasih ibunya selamat beraktifitas ini dulu rumahnya sampai kesana bu iya iya karena sampai sana oh sampai ujung ya karena sampai sana belakang ada oh belakang ada tapi yang masih berdiri tinggal ini saja ya iya terus bangunan-bangunan yang dulu itu sekarang kemana aja bu gak tau udah rusak ya iya paling diambil lepasah oh kan disini tepat lepasah oh begitu ya udah kosong berpuluh tahun ya akhirnya dibongkar-bongkar gitu ya udah rusak udah rusak ya baik terima kasih ibunya maturnun oke oke teman-teman jadi seperti ibunya bilang ya rumahnya dulu sampai kesana loh wah sampai ujung-ujung sana tapi sekarang udah gak ada ya hanya beberapa saja yang masih bertahan di tempat ini gitu loh dan inilah ya kondisi terkini bekas tempat penampungan sementara pengungsi 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 yang datang dari Kalimantan ya dari Tragedi sampai tahun 2001 dan ibunya itu yang sedang nyapu-nyapu beliau kesini tahun 2000 akhir ya sudah mulai bergejolak beliau memutuskan untuk segera balik ke Madura sini jadi kurang kurang Madura ini menguasai daerah Kalimantan Tengah karena apa itu pokoknya itu bukan bukan Dayak itu kurang Madura tokoh apanya Pak pokok Anon Kepalanya itu sesepuhnya itu sesepuhnya disana justru Madura kurang Madura bukan orang Dayak kurang Madura akhirnya timbul kecemburuan susi yang jadi bupati ada keturunan Madura seperti itu yang jadi pejabat-pejabat banyak yang orang Madura disana akhirnya timbul rasa cemurusia dulu ada berapa pengusip di area sini disini kitaran 5.000 orang disini saja 5.000 orang katanya saya balik lagi kata seperti seperti kiamat disini itu saking penuhnya fungsi dan mereka disini itu konon katanya yang ditempatkan disini mereka tidak memiliki keluarga disini tidak memiliki tanah atau rumah disini sehingga ditempatkan disini ada yang punya keluarga bisa juga yang tidak punya keluarga pokoknya semua fungsi ditampung disini iya kerusuan itu lagi presiden usul lagi presiden waktu mana ada seperti itu tidak ada ada kaitan kayak gini gini wala waktu kerusuan kaitan ini kaitan tapi dari keluarga Pak Adi sendiri ada yang sampai iya ada ada yang jatuh ada keluarga keluarga saya paling banyak ini yang menjadi korban orang orang pember ini saudara Pak Adi bukan sama saudara sama orang maduranya saudara saya yang asli itu ada waktu itu mas sudah tahu lagi saya mengisahkan seperti kiamat oke teman-teman jadi yang seperti itu saya penasaran dengan lokasi ini dari informasi yang aku dapatkan sudah kosong sejak tahun 2003 tapi pada kenyataannya disini memang masih ada beberapa yang masih bertahan menempati kas pengusian di sampang madura ini ya apapun itu mudah-mudahan beliau-beliau yang berada di sini selalu mendapatkan kesehatan kemurahan rezeki dan dipermudah segala urusannya gitu ya oke teman-teman terima kasih untuk sahabat-sahabat semuanya yang sudah monton video saya kali ini gak tuntas akhir-akhir berkata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati